Ya, ee... Jadi hari ini sekalian pengumuman Pemenang dari Bango Warisan Kuliner Tadi kan juga Bango penerus Warisan Kuliner Jadi kan udah ada 5 finalis Dari semua Indonesia Yang terpilih sekaligus ini Sharing alaman tentang Gimana cara mempromosikan Bisnis kuliner dengan Cara digital Karena emang Promosi digital itu penting banget kan Sekarang-sekarang ini bukan hanya online aja Jadi aku hanya sekedar sharing Dari perwakilan salah satu Public figure yang Membuka bisnis kuliner Gitu Untuk pelaku Pusing balanya Apa? Susak Sebagai pelaku bisnis kuliner Oke, ya kalau sekarang sih sebenernya Aku kalau dibandingin yang lain Mungkin belum apa-apa ya Cuman mungkin yang menangnya adalah Karena public figure Terus punya bisnis kuliner ini Makanya jadi orang cepat banyak tahu Tapi salah satunya adalah memang dari Promosi digital Jadi kalau teman-teman suka ngeliatkan Aku mempromosikan ini Promosikan bisnis-bisnis aku Ya salah satunya dari Instagram dan dari digital Dan itu emang Berpengaruh banget Makanya aku sering banget Cacara-cacara kayak gini Yang sharing masalah mempromosikan bisnis itu Aku semangat banget juga Karena ini kan juga bisa jadi contoh Buat teman-teman yang lain Yang di luar sana pengen bikin bisnis Ada kadang-kadang jadi Oh gue gak punya modal Eh sebenernya gampang Gak punya modal gede Tapi lo punya kemampuan Untuk mempromosikan Melalui media sosial Itu pasti jalan gitu loh Asal Apapun yang lo promosikan itu Bener-bener sesuai sama Kata-kata yang kita ucapkan Misalnya ini Nasi gorengnya enak Blah-blah-blah tanpa MSG Blah-blah-blah Orang tertarik pas beli Tidak sesuai Ya udah Gak kapa kembali lagi gitu loh Meng Usi Teh Usi Kan Negeri Nama Pasau Pasau Pasau